Intro Saya bersyukur ya saya bisa ketemu teman-teman semua di tempat ini, ya kalau beberapa minggu lalu saya sharing di ibadah Arim Yafgat yang ketiga dan keempat tapi hari ini saya bersyukur saya bisa sharing di teman-teman di ibadah Arim Yafgat yang pertama dan yang kedua dan tadi di ibadah yang pertama saya sharing gitu ya lebih banyak saya sharingkan apa yang menjadi keren di dunia saya khususnya di ibadah teens jadi ke depan ibadah Arim Yafgat yang pertama kita akan dedikasikan untuk AOG teens bisa kasih tangan buat Tuhan kita dan saya juga bersyukur ya di gereja kita itu gereja kita tidak mengkotak-kotakan siapa kita ya apapun latar belakang kita ya warna kulit kita dan tidak mengkotak-kotakan juga kita di umur yang keberapa gitu ya anak-anak kita gembalakan pemuda pelajar kita gembalakan family-family gitu ya dan sampai juga senior kita pun gembalakan dan saya bersyukur ya gak semua orang bisa melihat itu ya tapi di gereja kita kita tidak pernah meng-underestimate walaupun mungkin masih anak-anak tapi kita ajari mereka untuk dari semenjak mereka kecil mereka bisa mendoakan orang-orang sakit mungkin teman-teman gak melihatnya tapi ada kakak-kakak Eagle Kid yang mengajari ya dan kakak-kakak Eagle Kid juga kebanyakan juga dari youth benar ya benar ya coba kakak-kak Eagle Kid bisa angkat tangannya iya gak apa-apa gak usah malu loh kalian itu kalian gak usah malu kenapa malu jadi kakak-kakak Eagle Kid justru kalian ini yang menanamkan anak-anak itu loh value-value tentang kebenaran firman Tuhan gak semuanya di level kita punya hati buat anak-anak ya kok jadi bahasa anak-anak ini ya tapi bersyukur ya bahkan di tempat ini pun ya kita pun juga diarahkan kenapa sih kenapa gereja kita tuh selalu mengarahkan kita karena apa karena kita lah yang akan meneruskan tongkat estafet itu ya kalau hari ini kita gak dididik kita gak dimuridkan ya masa tongkat estafet itu tetap dipegang sama orang-orang yang lebih tua kan gak tau ya presiden aja kan ganti ya lima tahun ganti ya gak selamanya Jokowi itu akan jadi presiden sama halnya gak selamanya Kak Ayu nanti yang akan meneruskan enggak ada orang-orang di bawahnya ya ada Kak Arta ada C. Sherly C. Sherly ada Kak Ella mana lagi C. Elanya hilang ya satunya ada C. Imel ada C. Shelen ada orang-orang yang meneruskan gak selamanya Kak Ayu ya sama halnya ya gak selamanya kita di tempat ini cuma jadi jemaat biasa-biasa aja no tapi karena kita ini pembawa tongkat estafet itu coba katakan karena akhirnya kamu ini menjadi penerus kebangunan rohani loh artinya apa? artinya ada visi loh yang Tuhan itu sediakan buat hidup kita hei anak-anak muda ya jadi jangan berkata aku ini masih muda justru sedari kita masih muda kita harus tahu apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita kenapa sih? supaya hidup kita ini gak diombang-ambingkan sama dunia bayangkan kalau teman-teman itu sedari masa muda ya gak punya visi gak punya tujuan hidup mau jadi apa? iya kalau ketemu orang yang tepat ketemu pemimpin-pemimpin di tempat ini kalau ketemu orang-orang yang gak tepat mungkin teman-teman mana akan bisa diarahkan ke tempat yang salah tapi hari ini ayo sama-sama kita hidup dalam visi Tuhan amin ya dan untuk mencapai visi kita butuh strategi kita butuh anak tangganya kalau hari ini teman-teman punya planning teman-teman kan disini terata kuliah mau kerja pasti ada hal-hal yang teman-teman persiapkan lulus dengan tempat waktu nilai yang terbaik skill-skill yang diperlukan apa harus diasah benar ya gak semana-mana lulus gitu aja tapi gak ada persiapan apa no tapi ada hal yang kita persiapkan ada sesuatu hal yang kita kerjakan untuk kita bisa mencapai visi itu dan hari ini saya mau men-sharingkan kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh di Alkitab namanya Nehemiah teman-teman tau pasti namanya Nehemiah Nehemiah itu adalah seorang juru minuman raja tugasnya itu memastikan bahwa minuman itu ya tidak akan meracuni raja jadi kalau raja minum itu pasti sehat gitu ya gak akan mati tapi Tuhan itu bawa hidupnya dari seorang juru minuman raja Tuhan bawa hidupnya menjadi seorang revivalist bagi bangsa Israel ya jadi Nehemiah ini membangun kembali tembok Jerusalem yang sebelumnya sudah runtuh ya dan apa sih yang dilakukan Nehemiah sampai akhirnya tembok Jerusalem itu bisa berdiri kembali hari ini kita mau belajar yang pertama apa yang dilakukan Nehemiah Nehemiah yaitu yang pertama adalah berdoa Nehemiah melakukan hal ini strategi yang pertama yang Nehemiah lakukan adalah berdoa di Nehemiah 1 ayat yang pertama sampai yang keempat riwayat Nehemiah bin Hakaliah pada bulan Gislo tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yehudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Jerusalem kata mereka kepadaku orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelak tembok Jerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar ketika kedengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit jadi ketika Nehemiah mendengar gitu ya dari Hanani gitu ya Nehemiah menangis Nehemiah berpuasa Nehemiah berdoa dan ketika saya merenungkan firman ini apa sih yang akhirnya membuat Nehemiah itu bisa berdoa bisa menangis karena ini loh karena Nehemiah itu ketika Nehemiah menangis itu ada belas kasihan yang muncul dalam kehidupan Nehemiah ada compassion dan akhirnya Nehemiah berdoa berpuasa dia datang ke hadirat Tuhan itu yang membuat Nehemiah berdoa berpuasa dan hari ini ketika teman-teman berdoa untuk kegerakan untuk kebangunan rohani gitu ya we will die leaving a revival behind behind tapi gak ada compassion disana gak ada belas kasihan yang teman-teman taruh dalam hati teman-teman untuk orang-orang teman-teman di kampus yang belum kenal Tuhan tapi hari ini ayo sama-sama belajar miliki belas kasihan karena apa? karena itu yang mendasari untuk kita terus mau berdoa kalau hari ini teman-teman gak punya minta sama Tuhan Tuhan kasih aku belas kasihan aku pengen teman-teman di kosanku teman-teman di kuliahku itu mengenal engkau bukan cuma aku yang mengenal tapi mereka juga mengenal karena apa? karena pasti ada tujuan yang lebih besar ketika mereka itu mengenal Tuhan tadi pagi saya melakukan ada tag vokal gitu ya untuk salah satu proyek dan ketika saya lakukan vokal recording itu di studio gitu terus saya berpikir orang ini hebat ya pro banget tapi ketika ngomong gitu ya wah itu bahasanya sangat memberkati sekali segala jenis binatang gitu ya ada disana dan saya saya tiba-tiba Tuhan tuh taruh kata-kataan di lahmat saya gitu loh andaikan orang ini tuh mengenal Tuhan dia tuh orang yang sangat talented orang yang sangat apa ya punya bakat gitu ya kerjanya setiap hari produser bikin lagu semua gitu ya tapi gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan saya terusik gitu ya iya ya andaikan orang ini mengenal Tuhan ya sungguh-sungguh hidupnya pasti akan berbeda yang gak kenal Tuhan aja dipakai sebagai turup apalagi mengenal Tuhan dan saya disitu rasa kayak iya ya ada Tuhan tuh taruh belas kasihan sama saya dan saya ngomong di grup produksi RPAW itu emang ya mereka komen gitu hasil produksinya bagus ya dia bilang iya cuman satu satu aja sayangnya orang ini belum kenal Tuhan emang kalau hari ini teman-teman sadari bahwa teman-teman itu Tuhan tuh kasih kita talenta gitu ya mungkin ada teman-teman juga di luar sana yang punya talenta yang oke gitu ya dan mereka belum kenal Tuhan ayo dorong mereka bukan akhirnya kita memanfaatkan mereka no tapi kita tahu setiap orang tuh punya talenta dan mereka tuh kenal Tuhan Tuhan tuh memakai mereka jauh lebih besar ayo sama-sama kita mau berdoa ya miliki belas kasihan kenapa sih kita harus berdoa karena di Ephesus 6 ayat ke-12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara kita menangkan dulu alam roh sembari kita juga bergerak ya jangan antipati dengan doa banyak orang berkata kalau disuruh doa lah ya kok berdoa ya udah biasa udah tahu ya kelise lah tapi memang itu kuncinya itu yang Tuhan mau Elia ketika Elia berdoa untuk tidak turun hujan sungguh-sungguh Elia berdoa di Yacobus 5 ayat yang ke-17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Elia disini dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan disini dikatakan juga Elia adalah manusia biasa kita juga manusia biasa kalau disini dikatakan Jojo adalah manusia biasa sama seperti kalian Jojo telah bersungguh-sungguh berdoa pasti Tuhan tuh tambahkan jiwa-jiwa baru dalam kehidupan kita Tuhan tuh pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk kita bisa jangkau mereka tapi pertanyaannya adakah hati yang hancur melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan ketika saya membangun CG juga di UGM gitu ya dulu saya ini bukan siapa-siapa di CG dan CG UGM itu disini ada orang UGM ada CG UGM disini angkat tangannya oh gak ada ya gak apa-apa lah ya gak apa-apa lah ya dulu dulu ini saya CG UGM waktu masa saya masih jadi mahasiswa ya CG UGM itu dimulai dari 4 orang tapi kita ini bener-bener sungguh-sungguh berdoa kita bawa kerinduan kita terjadi apa ya terjadi revival di UGM dan terus-terus-terus kita doakan sampai kadang-kadang saya pun terheran-heran banyak jiwa-jiwa yang Tuhan untuk tambahkan orang-orang pinter dan saya ngerasa saya ini orang bodoh gitu ya ketemunya dokter-dokter gitu ya dokter hewan dokter umum saya ini bukan siapa-siapa saya ini apa remah-remah kunyit kali ya gitu ya jadi kunceng banget ketawanya makasih loh ya jadi kayak Tuhan tuh pertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu ya ada orang-orang luar negeri juga Tuhan taruh disana orang-orang Korea orang-orang Malaysia gitu ya kan Melayu-Melayu gitu ya jadi kalau ngomong Indonesia agak-agak lucu lah gitu ya gimana lah kalau kalian dengar orang Malaysia ngomong tuh kayak logatnya Melayu-Melayu gitu ya sampai akhirnya Tuhan tuh kasih pertumbuhan kasih pertumbuhan kasih percepatan muncul lagi coach muncul lagi coach gitu ya muncul lagi akhirnya TL dan akhirnya melahirkan TL-TL berikutnya ada berapa TL waktu itu saya lupa ya muncul ada mungkin dua atau tiga ya mungkin dia lupa ya ada TL-TL yang dulu saya bangkitkan ada ada gak ya oh iya ini angkat tangan satu angkat tangan dua iya gak apa-apa gak usah malu-malu saya aja yang malu iya jadi ketika saya tuh berdoa sungguh-sungguh gitu ya dan saya tuh kuliah bukan di UGM tapi saya berdoa sungguh-sungguh supaya terjadi kebangunan rohani disana kenapa sih karena UGM itu loh sekali masuk berapa ribu CG berapa puluh orang kadang berapa belas bandingannya udah gak satu banding berapa itu tapi saya bilang saya sharekan visi dan kita berdoa bersama-sama dan ketika ada multiplikasi loh kok multiplikasi lagi coachnya loh kok multiplikasi lagi ya saya sendiri pun heran-heran jadi dulu dari CGUGM itu banyak lahir pemimpin-pemimpin dan mesti kebanyakan pemimpin-pemimpin yang oh pemimpin-pemimpin yang oke gak boleh juga ngomong gitu ya pemimpin-pemimpin yang ya begitulah ya gitu dari UGM jadi kadang-kadang kalau kita UGM itu bisa bikin ibadah sendiri kadang dan saya gak ngerti tapi ketika saya yakin ketika saya berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan tuh kasih sama halnya kayak Elia kita manusia biasa iya tapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kita minta kebangunan rohani terjadi Tuhan tuh kasih asalkan ada hati yang hancur ada compassion disana ada pelas kasihan disana ya Nehemiah juga sama ketika Nehemiah berjalan gitu ya untuk bisa mengerjakan tadi membangun Tampil Kedusalem Nehemiah tuh minta sama Raja Nehemiah minta surat untuk akhirnya dipermudah segala jalannya Nehemiah minta surat untuk bupati juga bisa bantu dan dikasih loh dari seorang juru minuman Raja Tuhan kasih dan hari ini makannya kita belajar bersama-sama mulai segala sesuatu tuh dengan doa bukan cuma sekedar doa tapi doa dengan sungguh-sungguh dan jangan menyerah ya caranya gimana berdoa raya sama Kak Arta doa tuh simpel yang penting hati kita benar di depan Tuhan kita sungguh-sungguh mengingini gak ketika kita berdoa amin dan yang kedua apa yang dilakukan Nehemiah Nehemiah melakukan perencanaan yang matang di Nehemiah 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 Nehemiah tuh melakukan persiapan dia melakukan survei gitu ya maka tibalah aku di Yerusalem sudah tiga hari aku disana bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan gue lakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah aku menyelidiki dengan sesama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak demikianlah aku pulang para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi baik kepada para imam maupun kepada para pemuka kepada para penguasa dan para petugas lainnya dan di akhir yang ke-17 setelah Nehemiah melakukan pengintayannya gitu ya Nehemiah mengubuhkan orang-orang dan membagi visi di sana di akhir yang ke-17 berkatalah aku kepada mereka kamu lihat kemalangan yang kita alami yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan di pintu-pintu gerbangnya telah terbakar mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya dengan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku berkatalah mereka kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu Nehemiah mengintai tempat yang akan Nehemiah bangun kembali ya dengan persiapan yang matang dengan penelitian gimana temboknya apa yang dia butuhkan setelah itu Nehemiah mengubuhkan para pemuka-pemuka dan petugas lainnya dan membagi pekerjaan mereka dan disini ketika saya membaca iya ya segala sesuatu itu perlu persiapan karena apa? karena persiapan itu penting katakan persiapan itu penting kalau hari ini kita tidak mempersiapkan artinya kita bersiap untuk gagal tapi ayo sadari kenapa sih kita harus mempersiapkan segala sesuatunya karena apa? karena kesuksesan itu ketika kita mempersiapkan diri kita dan akhirnya ketemu dengan namanya kesempatan itulah terjadi namanya kesuksesan hari kalau teman-teman tidak mempersiapkan apa-apa nanti ketika ada momentumnya kesempatan itu muncul itu akan berlalu begitu saja kenapa? karena kita belum ready karena kita belum siap emang kesempatan itu tidak datang dua kali mungkin dalam kehidupan kita tapi hari ini selagi kita masih muda persiapkan segala sesuatunya gak bisa kita sukses tanpa persiapan ada hari ini yang cuman bangun tidur makan tidur lagi makan tidur lagi bisa sukses? gak ada hari ini mulai kebangunan rohani tapi gak ada yang kita kerjakan kuliah pulang kuliah pulang gak salah sih tapi gak ada hati buat orang-orang di sekitar gak ada yang kita persiapkan gak ada yang kita lakukan mau ngeliat kebangunan rohani persiapan itu penting persiapan itu membuat kita lebih teliti bahkan dalam melakukan segala sesuatu yang tadinya hal-hal detail kita gak pikirkan kita pikirkan loh ya apa ya kalau misalkan begini ya kalau dia itu kita mau ketemu orang yang agak unik ya apa ya kesukaannya dia ya apa gak sukanya ya kita persiapkan hal-hal detail yang mungkin orang lain gak perhatikan tapi kita persiapkan ya mungkin mungkin butuh take time waktu yang lebih banyak tapi akhirnya apa persiapan kita matang dan hari ini ketika saya juga mempersiapkan iya ya ketika Nehemiah itu sudah melakukan survei semuanya persiapannya sudah matang ketika Nehemiah men-sharekan visi tapi orang-orangnya juga cuek-cuek bebek dengan persiapannya sudah di-planningkan sama Nehemiah kira-kira terjadi gak enggak hari ini ayo sama-sama kita miliki perancangan yang matang di Amsal saya ini akhir-akhir ini sering daki gunung terpaksa sih mungkin Kak Ayu yang lebih kuat Kak Ayu yang lebih kuat loh gini-gini Kak Ayu sampai puncak puncak apa Kak? puncak base camp ya Kak ya kalau 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 saya itu mau daki gunung gitu ya saya ini mesti mempersiapkan segala sesuatunya karena apa? karena saya tahu itu tuh gak mudah bahkan hal-hal penting pun hal-hal yang bukan penting hal-hal yang kecil-kecil pun saya perhatikan ya apa ya kalau mau naik gunung gunungnya ketinggian berapa ya gitu ya misalkan gunung yang lebih tinggi 3000 something gitu pasti pakaiannya juga harus yang proper terus sepatunya juga proper jangan pakai sepatu sepatu apa sepatu pantofel gitu ya kan gak mungkin gitu ya pakai sendal jepit gitu ada gak? ya ada sih tapi kan gak proper itu persiapannya gak matang ya terus naik kan pakai sana gunung gak mungkin pakai sarung ya kan ya jadi mesti dipersiapkan tujuannya apa sih? supaya akhirnya tuh goals itu tercapai sampai puncak dengan keadaan selamat pastinya dan turun juga keadaan selamat kita persiapkan segala sesuatunya alat-alatnya kadang-kadang ada yang kelupaan aduh lupa kayak kapan hari naik gitu ya gunung lupa bawa headlamp ya pakai HP ada yang harusnya bisa lebih simple pakai ini gitu ya pusing-pusing pegang HP ini pegang HP gitu terus kapan hari kemarin terakhir gitu ya naik gunung Andong sama Pastor Bernard duingin banget coba andai kan kita gak mempersiapkan diri dengan baik itu naik tuh gak bisa gini naik tuh gini-gini mungkin gak jadi naik turun lagi itu aja ada yang ngediduran untung dibangunin gitu eh gunung perahu ya sorry-sorry kemarin kita naik gunung perahu ya bukan gunung Andong maaf ya dikoreksi ada yang mau join sama kita naik gunung kontak persen nanti Ibu Ayu besok Senin jadi ya oh gak jadi jadi ada hal yang kita tuh harus persiapkan tujuannya apa supaya goalsnya tercapai kalau hari ini kita gak mempersiapkan gimana goalsnya bisa tercapai dan hari ini jangan sepelekan namanya persiapan perencanaan karena itu penting kalau hari ini kita gak mempersiapkan sekali lagi kalau hari ini kita gak mempersiapkan akhirnya apa kita bersiap untuk gagal ya dan ada anak tangganya juga yang mau kita kerjakan saya spill sedikit gitu ya di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan apa 17 An kemerdekaan betul 17 Agustus kita akan mengadakan Tracer Hunt jangan senang dulu khusus khusus di ibadah Army Avigate yang pertama ya pas dibilang Agustus kenapa sih kita bikin di Army Avigate yang pertama supaya teman-teman yudh juga ngerti ya kita bersama-sama support ke depan ibadah Army Avigate yang pertama kita akan didikasikan khusus Army Avigate Teens makanya kenapa kita planningkan kita ada Tracer Hunt teman-teman kalau mau join boleh bukan berarti itu only Teens enggak teman-teman mau join boleh jadi tanggal 17 Agustus kita akan ada Tracer Hunt dan 31 Agustus kita akan ada Welcome Home Teens ya teman-teman bisa support ya saya pengen kita semua bersatu itu poin yang ketiga sih saya super sedikit ya dan di 14 September kita akan ada Sound and Bound bintang tamunya ada Suari Ayu enggak ya bukan bintang tamu ya ya dan berikutnya juga nanti kita ada Welcome Home Mabah tanggalnya tanggalnya itu ya di Sound and Bound tadi 14 September kalian gak excited ya guys ya kemarin tuh saya potong rambut kan ya karena saya mau khutbah terus tiba-tiba Mas hari ini rame gak Mas sepi Mas ya tapi lumayan rame ya apa Mas kok sepi tapi rame itu ya apa terus iya soalnya belum pada pulang terus juga oleh Mabah juga belum pada dateng terus pas Mas yang ngomong gitu loh iya ya Mas ini Mas baru dateng ya Mas ya tahun 2000 berapa ya 2024 2024 iya saya tuh diingatkan sama Mas-Mas Barberman tau gak bahwa sebentar lagi tuh ada Mabah masuk dan disitu saya sadar iya ya waktu tuh cepet banget ya oh iya ya saya mikirnya cuma oh ini lagi liburan nih liburan masih sama ternyata gak sampai disitu ada masih sama baru yang akan dateng so prepare yourself ketemu generasi-generasi baru apa yang mau teman-teman kasih ke mereka apa ya jadi siapkan catat tanggalnya tadi 14 September kita akan bawa Mabah-Mabah sebanyak mungkin untuk mengikuti ibadah Sound and Bone ini di 4 kali ibadah jadi gak cuma di ibadah pertama ya jadi teman-teman bisa catat tanggalnya siapkan listingnya dan jangan lupa ikut pencangkauan juga pastinya ya dan berikutnya juga nanti kita akan ada launching ibadah teens tanggal belum belum launching ibadah teens nasib tanggal 19 Oktober nah ini boleh tepuk tangan kita juga nanti akan ada AOG Arena ini ya apa ya kita akan adakan AOG Arena tanggal 4 dan 5 Oktober ya doakan ya doakan supaya kita bisa melaksanakan event ini ya event ini kita akan terbuka untuk umum ya tapi khusus untuk SMA yang ada di Yogyakarta dan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta doakan ya semoga perencanaan ini bisa terjadi dan kita rencanakan dengan sematang-matangnya ya tujuan ini supaya apa sih supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan kok bisa iya lewat lewat hal-hal yang kita kerjakan tadi kita akan dorong mereka untuk tetap di CG kita akan dorong mereka untuk sungguh-sungguh kenal Tuhan melalui apa melalui setiap kita ini loh jadi jangan heran jangan heran ya dan berikutnya poin berikutnya ya satu lagi apa yang kita harus kerjakan yaitu bersatu katakan bersatu di ayat yang ke-18 tadi di Nehmiya 2 ayat yang ke-18 dia katakan ketika aku beri tangan kepada mereka bukan personal betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku berkatalah mereka kami siap untuk membangun dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu jadi disini ketika Nehmiya men-sharekan visi itu membagi jobresnya masing-masing mereka berkata kami siap untuk membangun ketika pemimpin-pemimpin di tempat ini men-sharekan visi atau Kak Ayu disini mempersiarkan visi Ayu tahun ini Aogi akan tembus di angka 1500 kok gak eksecut ya 1500 1500 jawabannya kami siap Kak 1500 mereka yang ngomong ya Kak apa respon kita apakah kita diam-diam aja saya tuh merenungkan Nehmiya tuh sudah mengintai survei sudah bikin perencanaan ketika dia mencadikan visi sama orangnya terus orang-orang yang mendengarnya pemuka-pemukanya cuma diam aja ya silahkan silahkan gak ada kata-kata kami siap untuk membangun dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan gak ada kira-kira tembok Yerusalem akan dibangun gak enggak tapi emang ada beberapa orang yang tidak mau terlibat di dalam proses pembangunan tembok Yerusalem di Nehemiya 3 yang kelima dan berkata dengan dia orang-orang tekoah hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka ada loh orang-orang yang mau bergerak bersatu bersama-sama ada juga orang yang cuek-cuek bebek ada dan mungkin orangnya ada di segeliling kita mungkin tapi saya berada di sini gak ada tapi Tuhan itu cari orang-orang yang militan Tuhan itu cari orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal isi hatinya dan mau bergerak bersama-sama mau menangkap visi hati Tuhan jadi hari ini ayo tangkap visi hati Tuhan kita bersatu bersama-sama jangan heran ngeliat kanan-kirinya kok begini orangnya gimana bersatu atau liat belakangnya kok begitu depannya sadari bahwa kita ini dipanggil itu berbeda dan unik gak ada yang sama ya coba tengok kanan-kirinya ada yang hidungnya sama badannya aja mungkin udah beda gitu ya yang satu tinggi yang satu agak kurang tinggi ya beda-beda yang satu rambutnya ke atas satu rambutnya apa samping iya jadi kita tuh berbeda dan unik dan kita gak mau memasalahkan eh rambutmu harus kayak aku nih kotokan GMS kan gak enggak enggak bener ya enggak kan bebas tuh aku mau rambutnya begini yang penting kan sopan yang penting enggak cuma secukul disini satu kan enggak itu terlalu unik kalau itu ya enggak kita nih punya tempatnya masing-masing punya pekerjaannya masing-masing so jangan banding-bandingkan ya atau mungkin kita punya pemikiran aku harus jadi kalau aku mau jadi di five last aku harus jadi full timer no dimanapun kita ditempatkan kapanpun apapun tugas-tugas dan jawab kita jadilah terang disana kita punya bagiannya masing-masing ringan sama di jinjing berat sama dipikul jadi kalau hari ini teman-teman ada yang melihat oh ada mulai timbul-timbul keretakan-keretakan perpecahan nih nah cepat selesaikan jangan sampai perpecahan itu terjadi ya bayangkan kalau kita ini debu manusia ya mata mata hundak lutut mata telinga aja mata eh telinga sih ini telinga ini ya kurang air ya mata terus tiba-tiba mau jadi jari tangan gimana cara ngeliatnya gak bisa kan atau kaki jadi mata jadi gini-gini nanti gak bisa ya kan atau apa lagi apa lagi ayo kepalanya jadi kaki gini-gini nanti gak bisa setiap bagian ini punya job desa yang masing-masing dan gak pernah memendingkan yaudah kamu jadi tangan aja mata mata kamu jadi kaki aja enggak setiap kita punya partnya masing-masing tapi kita ini satu tubuh di 1 Korintus 12 ayat yang ke 27 kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya jadi mau orangnya gemuk mau orangnya kurus mau rambutnya ke samping itulah tubuh Kristus tapi kita ini satu tubuh harus bersatu gak bisa tangannya satu mau kesana satu mau kesini gak bisa gak jalan gini-gini nanti jalannya gini-gini gak bisa agak lucu ya lucu ya makasih loh ya apresiasinya nata bikin lucu orang segampangnya gini-gini gak bisa tapi ini satu komando kita bersatu bersama-sama amin ada pemimpin-pemimpin di tempat ini itulah komando kita ayo kita kesana ayo hari ini kita menjangkau ke kampus sadar sanata dharma kita ke UGM kita ke instipper ayo gerak kesana jangan pemimpin bilang satunya pemimpin bilang ayo kita hari ini jangka UGM ya perginya ke atma jaya gak ketemu mungkin hatinya di atma jaya atau mungkin hati di teens ada yang pindah ke teens cari masa ya aku yang cari masa ya tapi harus satu komando kita bersatu bersama-sama kak Ayu mau apa ayo kita go jalan kesana siap kok yang siap cuma satu dua orang siap-siap yang lain jangan-jangan siap ya siap tadi lihat kan ya yang jawab siap siapa tadi ya nanti kalau misalkan mereka gak bersatu lihat ya tadi kamu jawab siap loh ya dan berikutnya ya poin berikutnya apa yang dilakukan Nehemiah Nehemiah itu tetap puas pada ya ketika Nehemiah membangun tembok Kira Salam itu tantangan dan tangannya banyak ya tapi Nehemiah tetap harus berhati-hati ya walaupun Nehemiah berdoa Nehemiah sudah memperancanakan perancanaan yang matang dia juga sudah bersatu tapi tetap aja ada tantangannya ya di Nehemiah 4 ayat 16-20 sejak hari itu ya sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju cirah sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangka kala berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain dan kalau kamu mendengar bunyi susang kekala di suatu tempat berkumpulah kesana mendapatkan kami Allah kita akan berperang bagi kita jadi salah satu bang halang datang dari musuh bangsa Israel ya ada Tobia, Sanbalat mereka itu gak senang kalau Nehemiah itu membangun kembali tembok Yerusalem mereka mengirimkan surat gitu ya mengajak Nehemiah ketemu tapi Nehemiah gak gak mengurusinya tapi Nehemiah justru terus berwaspada kenapa? karena banyak orang juga membunuh Nehemiah makanya kenapa tadi dikatakan pekerja-pekerjanya yang satu bekerja satu megang senjata mereka tetap puas pada walaupun pasti Tuhan tuh jaga orang-orangnya benar ya tapi mereka juga gak sebodoh itu mereka juga tetap puas pada beriman boleh gak? boleh tapi tetap puas pada bayangkan mereka tuh bekerja dengan satu tangan atau bikin puas pada mungkin gak kayak sekarang nyangkul gitu ya serah nyangkul enggak tapi mereka sambil sambil lihat-lihat apalagi kalau misalkan diusaha gak kalah gitu ya dia kan diusaha gak kalah pergi tuh ya iya tuh pergi ke tempat tempat mengumpul bayangkan antara hidup dan mati padahal tujuannya mulia bukan? tapi seringkali ada tantangan-tantangan yang hari ini kita hadapi gak semulus itu gak semulus muka kita ya walaupun muka saya gak mulus ya salah ya mungkin asum mulus siapa yang mulus ke Arta gitu ya tapi banyak tantangan hari ini kita harus terus waspada ya kayak mungkin beberapa tahun lalu kita lihat ada covid-19 ya bukan berarti orang-orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh kenal Tuhan sungguh-sungguh gak bisa kena covid mati ya mati aja tetep kena covid ya kena covid aja aku cinta Tuhan datang ke rumah sakit gak pake masker gak pake apa aku memperdoakan mereka pulang-pulang covid gak berapa lama mati gak gitu tetep harus waspada ya jangan ada di zona nyaman sekalipun mungkin kita melihat seolah-olah kayak gak ada apa-apa seolah-olah ya hype-hype tuh disini tuh nyanyi tadi pakailah Tuhan seluruhku hei hei kasihan temen-temen yang ngesamping gitu ya tapi ternyata dalamnya rapuh ternyata pulang-pulang burn out hype sih hype tapi kita gak waspada pelayanan sih pelayanan nih tapi gak pernah bangun hubungan sama Tuhan pelayanan itu udah cuma sekedar pelayanan aja capek gak? capek kok tapi hari ini ayo sadari bahwa kita harus terus waspada gak boleh lengah karena apa? saya terusik sama firman Tuhan ini loh tadi di ayat yang 19 ini yang 4 ayat yang 19 berkata laku kepada para pemuka dan para penguasa bisa tampilkan ayatnya? oke sip good kepada orang-orang yang lain pekerjaan ini besar dan luas halo army of God yang temen-temen lakukan hari ini itu belum ada apa-apanya karena apa? karena pekerjaannya jauh lebih besar dan jauh lebih luas jangan ada ngerasa cuman yaudah oke ogi kita hari ini udah banyak kok ogi kita hari ini udah hype kok no harus terus waspada karena apa? karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan tuh Kristen sih Kristen tapi gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan ayo lihat jauh lebih luas karena pekerjaan ini sangat-sangat besar dan luas kita gak bisa bergerak cuman seorang diri dan gak bisa cuman ada titik-titik yang sama yaudah kita melakukannya ya sudah enggak tapi kita butuh extra mile karena pekerjaannya besar dan luas ayo terus waspada kalau hari ini Tuhan percayakan hari ini kita cuman dua tiga orang ayo jangan puas disitu kalau hari ini banyak cobaan yang dateng kehidupan kita ayo cepat selesaikan karena apa? karena pekerjaannya besar gak bisa kita mau mengerjakan yang besar tapi kita terus dirantai disini gak bisa selesaikan karena apa? karena ada pekerjaan besar yang menanti ketika pekerjaan besar menanti bukankah ada tantangan lagi? ada makanya harus terus waspada terus deket sama Tuhan jangan merasa mampu dan bisa tanpa Tuhan dan gak boleh hilang fokus ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita lagi dalam kondisi yang gampang menyerah gampang gagal apalagi dikit-dikit anak muda udah dikit-dikit mental health mental health gitu ya juaannya gini gak ayo deket sama Tuhan harus terus waspada jangan sampai dunia itu menguasai kehidupan kita justru kita yang harus bisa menguasai dunia ini amin ya dan poin yang kelima poin yang terakhir lakukan semuanya dengan terus dan murni Nehemiah itu melakukan semuanya dengan terus dan murni kenapa? banyak tantangan loh tapi Nehemiah itu tetap jaga hatinya untuk terus mau membangun dia gak akan terganggu dengan apapun kenapa? karena Nehemiah itu diberhadapkan dengan apa? dengan jebakan tadi di Nehemiah yang 6 item pertama sampai yang kedua ketika Sanmelat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu dibiti pintu gerbang belum kepasang pintunya maka Sanmelat dan Geshem mengutus orang kepada aku dengan pesan mari kita mengadakan pertuang bersama di Kefirim di Lembah Ono tetapi mereka berniat mencelakakan aku mau dijebek Nehemiah tapi Nehemiah gak terpancing itu berada kemudian dengan apa? tuduhan palsu ya di Nehemiah yang 6 dalam surat itu terulis ada desa susus diantara bangsa-bangsa dan gasimu membetarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi mereka engkau mau menjadi raja mereka bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian ada seorang raja di Yehuda sekarang berita seperti itu akan didengar raja oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding padahal Nehemiah gak berpikiran untuk menjadi raja di pada kemudian apalagi pengkhianatan di ayat yang ke-13 untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencelak aku jadi ada orang dari kubunya Nehemiah dia berkhianat mengajak Nehemiah untuk masuk ke bayi cuci padahal menurut Nehemiah itu tempatnya orang kudus aku gak layak dan Nehemiah juga diberhadapkan dengan intimidasi ayat yang ke-19 juga mereka sebut segala kebaikan Tobiah di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya pulau Tobiah mengirim surat-surat untuk menakutkan menakut-takutkan aku hari ini ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita bisa melihat kebangunan rohani ada tantangan tapi pesan saya lakukan semuanya dengan tulus dan murni apapun tantangannya punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan ketika kita mengerjakan bagian kita ketika saya dulu juga pegang CG banyak hal yang akhirnya saya melihat kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan tulus dan murni tidak ada motivasi lain Tuhan tuh lihat lo dan akhirnya apa ada pertumbuhan disana ketika saya memimpin CG juga di kudus saya gak sadar dalam waktu yang sesingkat itu saya bisa multiplikasi saya gak ada motivasi apa-apa untuk saya pegang CG disana saya juga sedang juga jadi real juga disini gak ada motivasi apa-apa tiba-tiba multiplikasi ya iya dan ternyata saya baru tahu satu-satunya CG yang multiplikasi CG-nya saya dan waktu itu juga waktu itu saya juga bikin CG bersama dengan Kak Ayu terus di tempat ini di Jogja gitu ya di PB kayaknya masih di gedung yang lama kita bikin CG cuma dua orang kita gak tahu orang itu akan jadi apa bagian kita apa ya saya cuma mengerjakan karena aku mengasih dia sampai dibilang gembala anda dibilang jadi supir gue ojek loh gara-gara pakai jaket ijo padahal kan ya mungkin kerjaan sampingan enggak ya aku di depan ya iya terus orangnya bilang iya kak tak kira supir gojek ketawa aja iya kasihan banget dia gembala terus pas tahu Kak Ayu naik di atas mimbar gini wah gembala aku gitu aduh salah salah tapi akhirnya orang ini jadi coach loh orang yang diem gak tahu mungkin awal mulanya cuma ngejangkau aja terus aja ngejangkau supaya orang ini kenal Tuhan murni gak ada motivasi lain tahu dia kaya apa jangka siapa juga gak tahu bagian kita apa mengerjakan aja dengan tulus dan murni eh bertahun-tahun jadi coach gak ada motivasi lain kerjakan aja dengan tulus murni meskipun orang ini mungkin istilahnya ya gak timbal balik berbuat baik sama kita gak apa-apa karena kita mengerjakan dengan tulus dan murni dan murni Tuhan kan bilang Tuhan tuh seperti domba ke tengah-tengah serigala hendak-hendak kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti perpati perpati tuh gak punya pedu ini dalam firman Tuhan kadang-kadang tuh saya satu sampai ih iya ya dalam banget firman Tuhan ya kenapa sih perpati kenapa gak tulus seperti kucing gitu gak ya tapi merpati kenapa merpati tak pelajari ternyata merpati itu gak punya pedu artinya apa dia tuh nganjiman kepahitan ya sudah aku melakukan ini karena aku mengasihi kamu mengasihi dalam hal yang bener ya bukan mengasihi dengan motivasi lain ya karena mengasihi kamu mau menolak aku ya gak apa-apa tapi eman aja kalau kamu gak kenal Tuhan ada anak CG yang udah dikasih tahu berkali-kali ya gitu lagi dateng ceritanya ya sama lagi sampai mungkin di titik kamu nih perlu nasihat atau perlu didengerin atau apa sih kok masalahnya kayak gitu itu aja tapi kan kita tetap terima iya atau ya atau ada gitu gak mau pasti mau cerita ini kan udah tau pasti enggak kan tapi kita tetap terima kan kita mau mengerjakan dengan tulus murni karena apa ketika kita mengerjakan dengan tulus murni Tuhan tuh lakukan perkara-perkara yang dahsyat kita gak pernah tau orang itu akan jadi apa pesan saya besok ketemu Mbak Mbak di kampus-kampus lakukan penjangkauan lakukan ini dengan tulus dan murni tidak dengan embel-embel lain tidak dengan motivasi lain oh aku lihat siapa memimpinku aku harus jangkau nih oh ada kayu dateng aku jangkau boleh iya siapa namanya walaupun mungkin dia takut gitu ya gak ada kayu aduh ngomong apa ketemu orang oh ada kayu eh jalur gitu kayak kayu udah gak takut nih sok iya kayak kayu juga merhatiin ngeliatin gitu padahal juga yang enggak mungkin ngeliatin yang lain gitu ya mungkin gak ngeliatin itu jadi gak usah GR dulu gitu tapi ketika teman-teman ada di kampus ada di sekolah gitu ya atau mungkin teman-teman ngeliat teman-teman kuliah gitu ya ada orang-orang sekolah SMA jangkau mereka kita kan harus bersatu bukan bersatu kan bersatu kan jangkau mereka dengan tulus murni eh siapa namanya kenapa karena kita melakukannya karena kita mengasih dia karena apa karena Tuhan tuh mengasih orang-orang yang belum mengenal dia Tuhan juga mengasih itu bagian kita caranya apa punya iblas kasihan mau dia menolak ya sudah lah gak apa-apa yang dia tolakkan bukan kita Tuhan yang mereka tolak ya jadi hari ini ayo sama-sama ya kita punya sikap seperti Nehemiah ya kita mau berdoa kita mau memiliki perencanaan yang matang kita mau bersatu seperti lagi tadi kita mau tetap waspada dan kita melakukan semuanya dengan tulusan murni ya fokusnya kita adalah mengerjakan isi hati Tuhan dan tau gak ketika kita sungguh-sungguh mengejar isi hati Tuhan hal-hal yang membuat kita tadinya ragu Tuhan tuh singkapkan lo di ayat yang ke-16 di Nehemiah 6 Tempik Yerusalem itu selesai dalam 52 hari di ayat yang ke-16 ketika ketika semua musuh kami mendengar hal itu takutlah semua bangsa sekeliling kami mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami jadi hari ini ketika nanti teman-teman sungguh-sungguh mengerjakan isi Tuhan yang awalnya teman-teman dicibir teman-teman diintimidasi diecek-ecek mungkin teman-teman menilai teman-teman terlalu radikal atau apa gak usah pusing tetap kerjakan karena segala sesuatu Tuhan tuh yang bela Tuhan juga yang menatakan kebaikan Tuhan gak tinggal diem kok asalkan apa Tuhan tuh dapat di hati kita tuh benar ya dapat Tuhan percaya ketika kita membangun sebuah visi dengan hati yang benar dihadapan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dan sampai waktunya tiba maka ketika visi itu digenapi jangan heran kalau Tuhan itu memberikan hal-hal di luar dugaan kita ada berkat ada jiwa-jiwa yang Tuhan kasih pertumbuhan-pertumbuhan secara rohani dan saya berdoa supaya teman-teman di tempat ini sungguh-sungguh mengerjakan visi Tuhan dengan hati yang benar dengan hati yang mengandalkan Tuhan karena apa? karena semuanya itu karena Tuhan amin anda mau mengerjakannya bersama-sama amin yang mau bisa kasih pelanggan yang beri buat Tuhan kita selamat menikmati 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 selamat menikmati